Bingung harus gimana Dulu juga dia di...ludung Gue gak tau kayaknya kita nusok nyanyi Cicu Bupan Untuk dibikinin singlenya nanti Sasa Dan sekarang sudah diklarifikasi kalau mereka adalah Anak dan Ua Suri Bangale! Suri Bangale! Kita kedatangan tamu yaitu seseorang perempuan cantik Masih muda, generasi muda Dia pernah trending, kaper-kaper lagi Gak tau siapa, kita lihat Ini dia orangnya Salsa Bintan Salsa Bintan Ini siapa? Rabu Kamis Itu Salsa Pak Itu Salsa Ya, jadi Salsa Bintan ini banyak yang meragukan kalau ini tuh dari anaknya Anton Abo Ya, jadi kita langsung tanya Langsung saja sama anaknya Jadi Salsa Bintan ini anaknya Anton Abo Iya Bener Bener Anaknya Anton Abo Bener 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 Berasanya..... Biasa saja Hahaha Ya Iya Yang satunya pendampi Masih... Perasaannya gimana? Ya... Sangat bangat, bangit itu Tadi biasa saja Kalau Bapak bapak bang现在 ituTime anti tanem Dia merahit, merahit, merahit Tapi cuek, cueknya gimana? Kalau misalnya nggak ngechat dulu ante, jarang ngechat Oh, gengsi Ada sama aku, kalau aku mah ngechat terus, tapi anak-anak nggak pernah ngechat Nah, Salsa Bintan ini guys, dulur-dulur semuanya Dia lagi cover-cover lagu, dan alhamdulillah viewersnya lumayan lah Ada yang nyampe 13 juta ya Ada? Acah-aca Acah-aca, Nehi-Nehi, terus beberapa lagu bagus lah Jadi banyak yang bertanya, maksudnya bener itu anak yang mengantun nyasa jauh nggak katanya? Bener, nah ini kualifikasinya dari Salsa Bintan sebagai anaknya Nah, dan insya Allah Salsa Bintan mau coba nyanyiin lagu sendiri Nah, nanti kita mau bikinin lagunya Kita mau ngobrol-ngobrol dulu, sekalian kita meeting Nah, ini mamahnya Hahaha, jombol Jadi buat kalian yang menunggu lagu dari Salsa, pokoknya tunggu aja lah ya Jadi panggilannya anak populatnya lain Caca ya, namanya Salsa Bintan Salsa Bintan, ya Jadi banyak comment juga, cover duet sama Mang Sule katanya gitu Nantilah pokoknya, kita bikin dulu sesuatu hal yang berbeda, yang unik Karena Caca ini mempunyai kualitas suara yang berbeda daripada yang lain, unik lah gitu Wow Jadi kita coba nanti Nah, Caca, ini kan sekarang udah mulai lah ya, di Bandung malah, orang kenal sama Salsa Gimana perasaan? Senang 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 banget Senang banget, makin semangat ya Iya dong Tapi sempat putus asa nggak dulu? Lagi perjaman berjuang gitu? Gimana putus asanya? Kayak, jadi, kan biasanya hobi nyanyi gitu kan, terus jadi ngalihin ke yang lain Ke Naon Ke Dance Oh, ngedance Tapi kan nggak apa-apa, nggak dance juga kan bisa kan? Iya Karena diajarin sama Mama Enggak, sendiri? Aku mah dance, ini Dance Korea Oh, Dance Korea Terus, sedihnya kenapa? Iya Karena, apa ya, bingung harus gimana, kan dulu belum tahu ada kayak jamming-jamming atau cover-cover juga kan, kayak bingung aja gitu kalau misalnya nge-post gay atau dimanapun tuh kayak, ah nggak akan kayaknya nggak akan ada yang suka lah gitu Terus kesalahin ya Ah, nggak mungkin ada yang nonton, eh iya mah eh gitu ya gitu Tapi akhirnya setelah berkolaborasi dengan tiga pemuda berbauran Berbahaya Tiga berbahaya, barulah ya mulai banyak peminat ya di situ, alhamdulillah Udah berapa cover yang di-cover sama? Udah hampir sepuluh, sepuluh? Sepuluh? Tapi Casa, sebelumnya kan pernah punya single atau album? Single, pernah, tapi belum sempet aku ini rilis Oh, kenapa? Ya, karena bingung ngerilisnya gimana Bingung ngerilisnya gimana Ya udah, nanti kita bantuin Casa untuk merilis sebuah single Jadi, buat kawan-kawan harus bantu support ya untuk melihat nanti kualitas suara dari Salsa Bintan Karena tanpa kalian dia nggak jadi apa-apa Ada yang mau disampaikan nggak, Sa? Buat semua yang sudah mendukung Salsa Bintan? Enak, pokoknya udah ngedukung Ih nggak bisa berkata-kata, pokoknya makasih banyak Kenapa kamu berkaca-kaca? Hah? Sampai sipit gitu Emang, emang gini matanya Oh iya, mantan nggak dia tuh Kesini ya, penasaran kan ini Bapaknya nih Disini antur deket, mantan Nah, kita tanya Bapaknya ya, nah ini Bapaknya Pasti kalian juga nggak percaya ya Kok nggak percaya pak? Ada beberapa yang nggak percaya Nah, Mang Anton Mang Anton ini dikenal Anton Abok ya dulu tuh Iya Terus, kan orang-orang tuh nggak tahu Mang Anton punya anak secantik ini Terus punya anak sebagus ini suaranya Bagaimana perasaan Mang Agus? Mang Agus Perasaan Mang Anton gimana? Iya, seneng pak Jadi, dari awal juga saya udah bangga Sudah bangga Karena memang suaranya bagus Nah, terus Sempet juga dari keluarga, dari sekakak Eh, ayah tuh ini lah Pengen nyanyi sama ini sama itu Nah, terus Kan biasanya gini Anak ini kalau misalkan Dijuruskan tuh Bapak anak suka susah Hmm Jadi ngikutin alurnya dia mau kemana Iya, gitu Kalau misalkan Ini kan Sop, maka belajar itu, belajar ini Mau di sekolahin, mau di iniin Iya, Sop Tapi harus keinginan sendiri gitu Maksudnya gitu Makanya Tapi di belakang saya Kan kalau di Bandung mah insya Allah Banyak yang kena Ya Ditipin lah Ditipin lah Terutama dalam pergaulannya Makanya Ya karena harus bercontoh kepada Jangan yang jauh lah Lihat aja bapaknya gitu Nah Terus Dia bergaul lah Kemana-mana Dan Gak banyak Bincarek Dilarang-larang gitu Kamu jangan boleh Ya udah Selama Kamu menyaman Dan itu Baik Terus Selama Apa Tetap masih bisa Menjaga diri Sop Jangan pernah Apa Mau kesana Mau kesini juga Bebas lain Bebasin ya Jadi Biar Menemukan jati dirinya Soalnya Anak zaman sekarang ini Kalau Dulu juga Dia di Ludung Wah udah Wah udah di kerudung Ya cuman Cuman Kalau misalkan Ya di kerudung Di kerudung Terpaksa Bukan keinginan sendiri Itu susah Pak Nanti daripada Di rumah di kerudung Datang keluar dibuka Itu malah Tambah malu gitu Pak Buat Dengan tunggu dulu yakin Iya Sok aja di Keinginan sendiri Iya Harus nemuin Jati diri sendiri Jangan Karena memang Kalau di Bandung itu Waktu itu Saya Punya nama besar lah Artis lah Jadi Dia juga sempat Membanggakan Mungkin Nah Kalau sekarang kan Wah Ayana mah Udah biasa Dan Biarlah Nama Bintan ini Besar dengan sendiri Ya seperti Iki lah Pak Saya juga mencontoh Nggak yang jauh Ini juga Bukan Karena Apa tadinya Ngedompleng Bapaknya Akhirnya Sekarang Muncul dengan Kualitas sendiri Punya bakat tersendiri Akhirnya Punya nama Nah Saya Beban terpunya Dulu waktu di Bandung Punya Bapak seorang artis Ada beban nggak? Enggak sih Cuma kadang suka dilelewe Dile deki Dile deki Dile deki Dile deki Gue bapaknya Nusok nyanyi Cucu Wuppan Cuma 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 Kalau misalnya aku Dile deki Kalau misalnya Dile deki Itu Bapak si Bintan Gitu Dile deki Bapak kamu disamain Cucu Wuppan Anak kecoa Cucu Wuppu guys Anak kecoa Gitu Bapaknya seperti ini Dan Bangga juga sama Mamahnya Iya Yang mengurus Dan yang lain-lain lah gitu ya Nah buat kawan-kawan Pokoknya kalian harus Tunggu nanti Ada Ini kita coba lah Kita coba Ada lagu dari Ehm Ini besar lah Nama besar lah Yang menciptakan lagunya Ehm Dari Triswaka Wow Lagi dari Triswaka Jadi kita coba Untuk dibikinin singlenya Nanti Sasa Dan hari ini Kita akan Ngobrol-ngobrol bareng Sama Tim Manajemen dan yang lain-lainnya Ya Terima kasih buat semuanya Yang Ehm Penasaran dengan Caca dan juga Anton Abok Dan sekarang Sudah diklarifikasi Kalau mereka Adalah Anak dan Ua Hahaha Anak dan Ayah Anak dan Ayah ya Iya Saya juga terima kasih buat Bapak Yang sudah support Buat si kakak Mudah-mudahan Yang penting Bapak sehat Jangan banyak lo jenis Ehm Tidak 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 Tinggok Ya Yang jelas gini Menjadi seorang entertain itu Sulit Surba salah tapi kalau kita yakin bisa membawanya insya Allah akan menjadi sesuatu yang positif untuk diri sasa yang pertama harus kuat mental yang kedua sekarang kan jamannya sartijen ya kita ambil yang baik-baiknya kalau misalkan masukan yang benar kita ambil kalau menurut sasa ngapain gak usah di ini udah gak usah di heroin biasa aja yang ketiga ya ojo dune ojo dune itu jangan merasa kita besar karena kita menjadi besar itu dari kecil dan setelah kita besar pasti ada yang lain kecil jadi jangan sampai mengecilkan orang lain tunggu nanti singlenya sasa siapa tau nanti kalau ini bisa meledak di pasaran kita akan bikin albumnya buat sasa oke jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax